Selanjutnya sebuah tebing di Ciamis mendadak longsor, akibatnya longsoran ini menimpa rumah warga. Beruntung warga berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Rabu pagi warga desa jelat bareberg Ciamis bergotong royong membersihkan material longsor yang menimpa rumah rusmini. Seorang nenek-nenek 71 tahun. Longsor tebing setinggi 3 meter dengan panjang sekitar 20 meter ini terjadi rabu dini hari saat sebagian penghuni rumah sedang tidur. Beruntung 4 penghuni rumah selamat dari bencana ini. Longsor diawali suara gemuruh seperti gempa dari bagian belakang rumah. Dinding rumah pun jebol akibat terjangan longsor. Terus jam 12, setengah 1, setengah 1 ada gempa rasanya, rasanya ada gempa, bruk semua. Tahu-tahu ini bata sudah ada di kepala, bawa anak, bawa nenek di keluar. Sudah gitu, saya memang tidak tidur. Cuma anak-anak yang tidur sudah ada abak-abak tidak boleh tidur. Berapa orang di rumah waktu itu? Empat. Empat orang. Akibat longsor ini, keluarga resmi ini terpaksa mengusir ke rumah warga lain yang lebih aman. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.